Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di Ruang Senja ID dan pada sepeda kali ini kita bakal mereview Vivo V27 setelah 6 bulan pemakaian tapi kali ini saya pakai yang beda warna ya berbeda dengan warna yang dulu kita review nah gimana sih kabar dari Vivo V27 ini yang menurut saya ini adalah HP ternyaman yang sampai saat ini masih saya pakai sebagai daily driver yang pertama kita bahas terlebih dahulu di bagian desain punya aku ini yang warna Noble Black ini memang terlihat cakep ya untuk hitamnya itu elegan dan tidak meninggalkan bekas sidik jari untuk layarnya ini ukurannya 6,78 inch untuk layarnya ini melengkung dan terlihat mewah teman-teman yang paling saya suka di HP ini adalah di bagian layarnya lalu di bagian desain di bagian belakangnya ini sudah benar-benar membuat saya terkagum ya dengan desain dari Vivo V27 ini gak cuma desainnya aja tapi di genggam ini benar-benar memberikan feel yang solid dan nyaman lalu mungkin kekurangan selama pemakaian adalah tidak adanya lubang cek 3,5mm disini tidak ada ya teman-teman jadi kalau ingin memakai headset itu harus pakai Type-C atau pakai headset bluetooth ya lalu gimana bang untuk sampel hasil dari kameranya ini udah gak perlu diragukan lagi ya ini hasilnya menurut saya cakep dan untuk kualitas videonya pun ini bisa sampai 4K di 30fps ya dan kalau ingin setting di 60fps bisa pakai di resolusi 1080p dan untuk hasil sampel foto-fotonya sebagai berikut selamat menikmati lalu selama 6 bulan memakai HP ini saya puas dengan layar AMOLEDnya kualitas warna yang dihasilkan itu benar-benar memanjakan mata ya ukuran layar 6,78 inch ini menurut saya cocok sekali untuk dibuat nonton film atau youtube atau konten multimedia lainnya lalu gimana bang kalau dibuat nge-game ini sih selama pakai 6 bulan untuk nge-game ini udah nyaman-nyaman aja lancar-lancar aja selama untuk suhunya masih bagus ya teman-teman tapi kalau sudah agak hangat itu biasanya agak ada stater sedikit-sedikit tapi memang untuk suhu di HP ini ketika dibuat main game ini udah bagus ya teman-teman tidak cepat panas tapi untuk hangat pasti ada cuman memang hangatnya itu gak mengganggu ya teman-teman dan untuk kualitas touchscreennya juga saya disini suka sekali cukup gesit lalu untuk kualitas warnanya juga bagus cuman yang saya kurang suka disini ini hanyalah di kualitas audio speakernya aja yang dimana menurut saya untuk suara speakernya itu agak kurang nge-bass ya dan malah cenderung seperti terlalu banyak dribble yang menurut saya kurang oke saja ya teman-teman dan juga untuk speakernya itu masih satu aja belum stereo dan untuk mengakalinya aku biasanya pakai aplikasi pihak ketiga untuk equalizer dari musiknya ya teman-teman jadi agar suara speakernya itu bisa agak rangnya nah jadi aku pakainya itu aplikasi equalizer ya biar tambah nge-bass untuk suara speakernya mau kita buat nonton youtube, nonton film, nonton main game ini tetap bisa dipakai ya guys pakai aplikasi tambahan ini dan ada di google playstore juga untuk settingan equalizer nya aku buat yang seperti ini nah kalau kalian ingin mau link aplikasinya aku taruh di deskripsi ya lalu untuk baterainya itu ukurannya 4600 mAh yang dimana untuk kebutuhan sosmed ini udah awet banget bisa untuk seharian dan untuk nge-charge nya pun juga cepat 66W flash charge jadi untuk sepengalaman pemakaian masalah baterai gak ada kendala sama sekali lalu untuk hp ini tuh ringan, tipis dibuat sosmed juga nyaman karena layarnya juga sudah 120Hz refresh rate nya dan untuk harga bekasnya juga sekarang sudah mulai lumayan turun ya di akhir tahun 2023 saya cek tuh untuk harga bekasnya ada yang jual diantara 4,5 jutaan bahkan ada yang jual kurang dari itu dan menurut saya ini bisa dilirik juga selain vivo v29 vivo v27 ini masih cakep sekali dari mulai kamera, layar, desain, semuanya ini still worth it banget ya di harganya untuk nge-game juga kuat suhunya juga bagus mungkin untuk kekurangannya seperti yang saya sudah sebutkan aja tadi di beberapa part bagian video untuk di akhir tahun 2023 menurut saya ini masih jadi pilihan yang terbaik dan jika kalian ada pertanyaan komentar aja di kolom komentar semoga review ini bisa bermanfaat sharing-sharing di kolom komentar juga boleh ya guys ketemu lagi di video berikutnya sampai next video bye-bye